Hai sobat anak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah Mendengar nama tempat atau daerah yang ada di hulu sungai utara yaitu Alabiu atau biasa disebut juga Halabiu, khususnya bubuhan banjar di Kalimantan Apa yang terlintas di pikiran Pian Sabarataan? Apakah hari ini bubuhan Pian lagi makan lauk itik Alabiu? Atau mendengar Alabiu, bubuhan Pian langsung takureheng karena teringat teka-teki candaan mahalabiu Sobat sanak Banjar Alkisah yang lagi menyaksikan video ini Pernahkah bubuhan Pian ke lapangan pesawat atau bandara Samsudinur di Banjar Baru? Dan kenapa lapangan pesawat di Banjar Baru tersebut namanya Samsudinur? Nah, lalu siapakah Samsudinur? Sobat sanak Banjar Alkisah Samsudinur atau nama lengkap beliau adalah Muhammad Samsudinur Lahir di Alabiu, hulu sungai utara Kalimantan Selatan pada 5 November 1924 dan beliau meninggal dunia di Gunung Galunggung, Jawa Barat pada tanggal 26 November 1950 pada usia 26 tahun Samsudinur adalah salah satu perwira TNI Angkatan Udara Samsudinur adalah putra ketiga dari 6 bersaudara pasangan dari Bapak Haji Abdul Gaparnur, pensiunan Kiai Besar bekas Kepala Pederasi Kalimantan Tenggara dan ibu beliau bernama Hajah Putri Ratna Wilis dari Terah Kerajaan Pulau Laut yang saat ini menjadi daerah Kota Baru Samsudinur pada tahun 1932 masuk sekolah di Holland's Enlands School di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta Setelah lulus pada tahun 1939, beliau melanjutkan pendidikan di Mulu atau sekarang adalah sekolah SMP yang berada di Bogor, Jawa Barat Pendidikan di Mulu ditempuh beliau selama 3 tahun, tepatnya pada tahun 1942 dan tamat dari Mulu kemudian beliau melanjutkan kembali ke sekolah di AMS atau sekarang adalah sekolah SMA yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah dan beliau berhasil lulus pada tahun 1945 Setelah menamatkan pendidikan umumnya di AMS Yogyakarta, Muhammad Samsudinur Muda merasa terpanggil untuk memasuki dunia kemilitiran bagian udara Kemudian tahun itu juga beliau melanjutkan pendidikan kembali di Military Academy atau MA Yogyakarta selama 1 tahun Pada tahun 1946, beliau lulus dari sekolah Akademi Militer yang kemudian kembali meneruskan sekolah kejuruan penerbangan di Yogyakarta hingga tahun 1947 Untuk lebih meningkatkan kemampuannya di dunia penerbangan, beliau mengikuti pendidikan dan latihan penerbangan pesawat udara di India dan Burma Atau sekarang Myanmar selama kurun waktu 1947 sampai dengan 1950-an Di Burma atau Myanmar, beliau menjadi pilot pesawat pada penerbangan Indonesian Airways Sepulang dari Burma tahun 1950, Lieutenant Udara 1 Samsudinur menerbangkan pesawat Dakota T-446 milik Angkatan Udara Republik Indonesia di lapangan udara Andir, Bandung Musibah menimpa beliau pada saat melangsarakan tugas penerbangan dari lapangan udara Andir, Bandung menuju Tasik, Malaya Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 November 1950 sekitar pukul 7 waktu setempat Diakibatkan kerusakan mesin, ditambah cuaca buruk, menyelimuti langit di sekitar Gunung Galunggung, Jawa Barat Pesawat yang sedang berbelok tiba-tiba menabrak cadas dinding gunung Di liring Gunung Galunggung yang terletak lebih kurang 15 km di sebalah tenggara Malangbung Atau kecamatan Ciawi, Tasik, Malaya Beliau gugur sebagai kusuma bangsa Dan dianggap sebagai salah satu pelopor bagi kelahiran Indonesian Airways Dan beliau dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Pembangunan Cikutra, Bandung pada tanggal 20 November 1950 Diiringi penembakan salvo serta penaburan bunga oleh rekan-rekan penerbangan beliau Dari pesawat capung yang melintas di atas Taman Makam Pahlawan Sobat Sanak Banjar Akisah Untuk Bandara Samsudinur saat ini Menurut riwayat dan sejarah dahulunya bernama Bandara Ulin Dan resmi berganti nama menjadi Bandara Samsudinur pada tahun 1975 Untuk mengenang kembali jasa para pahlawan nasional yang berasal dari Banuakita Daerah Kalimantan Selatan Maka pemerintah daerah melalui diwan perwakilan rakyat daerah Kalimantan Selatan Mengusulkan agar lapangan terbang Ulin Dapat digantikan dengan nama pahlawan nasional Asal putra daerah Kalimantan Selatan Yaitu Samsudinur Terima kasih telah menonton